Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kawan-kawan semua semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat hari ini saya akan membuat pupuk kalsium untuk tanaman nanti langsung kita aplikasikan ini kita membuat pupuk kalsium langsung jadi menggunakan cangkang telur ini yang pertama-tama kita cuci cangkang telurnya kita bersihkan tonton ingin membuat banyak kita tinggal ambil saja di penjual nasi goreng biasanya ini banyak sekali tapi saya tinggal kumpulkan saja kita cuci bersih dulu jika tidak dibersihkan biasa ini bau dia ya kita bisa ini putih telur yang menempelnya ini kita bersihkan dulu nah kita bersihkan kita tiriskan dulu supaya airnya ngering setelah itu kita sangrai ya kita remukkan dulu secukupnya begini baru kita sangrai sampai panas fungsi dari penyangraian itu yaitu supaya mudah dalam menghancurkannya juga nanti supaya mineral yang ada di cangkang ini cepat terurai ya kawan-kawan ada yang bertanya dipanaskan ini apakah merusak mineralnya tuh saya tidak karena ini bukan kita bukan berbasis mikroba ya ini kita mengambil mineral ini jika dipanaskan justru akan mudah nanti di aplikasikan mudah larut di atas ininya mineral yang ada di cangkang ini kita panas sampai sampai sepanas-panasnya ya ini untuk pupuk ini kita harus hancurkan dulu sampai hancur ya kita mengambil mineral utamanya yaitu kandungan kalsium karbonatnya kita haluskan dulu sampai benar-benar halus membuatnya banyak di tumbuk saja ya atau di blender cukup sudah halusnya yang lapisan dalamnya ini tidak mau terlalu hancur tidak apa-apa ini jika kawan-kawan ingin membuat untuk POC ini tinggal menambahkan saja air cucian beras atau air kelapa ya di dalam botol ini di botol 1 liter itu kita kasih 3 sendok ini fermentasi menggunakan 4 itu bisa namun ini langsung saja saya gunakan biasanya akan langsung saya gunakan ini bisa ditambah juga jika kawan-kawan punya ampas kopi bisa ditambahkan disini ampas kopi atau boleh juga serbuk kunyit bisa kita tambahkan sedikit untuk ketahanan tanaman supaya tahan terhadap serangan hama ini saya buat murni saja karena cara aplikasinya tetap sama ya masukkan sini dulu jika tanaman yang kecil begini kan baru kita pindahkan seperti ini sering diserang hama siput atau bekecot itu cukup kita taburkan saja seperti ini sedikit nanti ini bekecot ini jika menginjak ini dia akan tergulung ya biasanya siput atau bekecot akan mati jadi tidak usah repot kita tinggal tabur saja contohnya seperti tanaman lombok ini ya ini kemarin sempat terontok tersuga karena musim hujan ini sudah saya aplikasikan ini bulan yang lalu jadi jika kawan-kawan mau mengaplikasikan usahakan kira-kira satu bulan sebelum bermunculan ininya buah-buah kecil seperti ini karena ini juga mencegah kerontokan pada tanaman ini sudah kelihatan lengket semua tanamannya buahnya ini sudah lengket semua untuk aplikasinya yaitu satu pohon ini kita kasih satu sendok ini saja ini kita buatkan lubang di beberapa titik begini kita buatkan lubang tiga atau empat titik sekeliling tiga atau empat titik baru satu sendok makan ini kita bagi tiga dan kita tutup ini jika tidak di sangrai menurut pengalaman saya itu reaksinya sekitar satu bulan baru terlihat mungkin dia jika di sangrai ini dua minggu sudah akan terlihat hasilnya ini ya ini lombok hias ini itu sama juga kita mengaplikasikan ini kita buatkan lubang seperti ini sekelilingnya lalu kita masukkan satu sendok makan kita bagi tiga lalu kita tutup nah begitu saja sangat sederhana saja jadi untuk spray atasnya ini kita gunakan PSP di bawahnya pakai ini ini sudah mantap sekali nanti bunganya ini nanti jadi buah dia seperti ini untuk yang di tabula pot saya tidak menggunakan seperti itu karena tanaman buah dia lama untuk di tabula pot saya biasa menggunakan langsung telurnya ada telur-telur yang jelek bisa langsung nah seperti ini saya langsung pakai telurnya ini sama juga fungsinya ya cuma ini lebih lengkap karena ada ada isinya telurnya ya oke kawan-kawan cukup sekian video singkat saya kali ini semoga bermanfaat mohon dukungannya jangan like dan subscribe makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih